Halo Virgo, apa kabar? Semoga semua Virgo dalam badan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa. Virgo, Happy New Year 2021! Semoga kita semua di tahun baru ini mendapat berkah, kelimpahan, dan kebahagiaan. Dan sekarang kita akan reading untuk love reading awal Januari. Sorry kalau telat, biasa lagi ada kesibukan ya. Dan seperti biasa, aku mau disclaimer bahwa readingan ini bersifat fun reading, general reading. Jadi hasil bacaannya bisa saja risonet, bisa juga tidak risonet. Bisa juga vice versa atau tergolak-balik antara kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi kalau memang dirasa risonet, bacaannya cocok untuk kamu. Tapi jika tidak risonet, bacaannya tidak cocok untuk kamu. Ambil yang risonet aja. Dan aku mau ucapkan terima kasih buat kalian yang selalu setia di channel aku. Buat kalian yang baru datang, aku ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya. Oke, kita lihat apa nih temanya Virgo. Keluar 2. Ada apa kisah cinta? Ini kartunya ngebut banget, belum bisa keluar. Ada apa nih dengan kisah cinta kalian di awal Januari? Retreat. It's time to disconnect from the world. Ada gambaran tentang harus menarik diri dulu. Atau mungkin ada beberapa dari kalian yang jedah, ada yang break up, atau memang ada yang sedang mencari waktu untuk sendiri, untuk tenang. Terlepas entah itu untuk perbaikan suatu masalah yang kamu hadapi dengan orang yang berdiling dengan kamu, atau memang ada permasalahan yang belum terselesaikan antara kalian, sehingga memang membutuhkan yang namanya, dibutuhkan yang namanya menarik diri, retreat, atau ya break up. Seperti itu. Kita lihat jalan ceritanya dari tarotnya. Dan seperti biasa, buat kalian yang ingin personal reading, yang ingin energi kalian saja yang terbaca, kalian bisa hubungi kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di kolom deskripsi di bawah video ini. Dan aku juga merimai kalian yang ketinggalan readingan, silakan cek di kolom playlist. Di sana banyak readingan dengan tema atau judul-judul, barangkali ada yang bermanfaat buat kalian. Sekarang kita lihat bagaimana ini. Oh iya, di sini energi kamu, di sini energi dia. Siapapun yang berdiling dengan kamu tidak terbatas sama gender-nya. Karena kalau ditaruh kita sah-sah aja. Oke, aduh, ya dia. Di sini ada patch of sword. Energi kamu. Komedian ada egg of cow. Ada the hermit. Energi kamu sendiri ya, Virgo hermit. Aku rapihin dulu kameranya. Agak. Biar lurus. Di sini memang ada gambaran kamu sedang menarik diri. Di sini ada S of sword. S of sword. Terkaitan dengan komunikasi ini. Energi dia ada naik off sword ini. Kartunya pedang-pedang melulu. Berat banget. Ada keributan apa antara kalian, Virgo? Oke, di sini ada ten of one. Atom of the deck atau energi keseluruhan, main energi kamu. Di sini ada the tower. Oh, ya. Pantesan lagi pada narik diri. Lagi break up atau ada yang memang sudah bubar. Karena di sini aku melihat mungkin beberapa dari Virgo, entah sudah lama atau baru, pernah mengalami namanya shocking moment dalam hidup kalian, dalam love life kalian. Ada hal yang memang sudah berakhir, atau ada hal yang sudah retak. Resak. Retak ya. Ada yang sudah hancur. Tapi kalau lihat, retaknya masih sedikit. Mungkin masih bisa ditempel untuk diperbaiki. Oke, kita lihat jalan ceritanya seperti apa. Di sini ada patch of sword. Kamu ingin sebenarnya di sini memulai suatu komunikasi terhadap seseorang. Orang yang ada di sebelah sini. Tapi kayaknya kamu lebih defensif. Kamu memikir-mikir dulu deh. Kayaknya ada perasaan sakit yang memang masih tersisa dan tertinggal di dalam hati kamu. Sehingga ada gambaran kayak tarik ulur, atau maju-mundur, atau up and down yang terjadi dalam perasaan kamu. Nah, di sini makanya timbul sikap defensif dalam diri kamu, Virgo. Kenapa bisa begitu? Entahlah apa dia yang meninggalkan kamu, atau kamu yang meninggalkan dia di sini. Tapi yang terlihat jelas ada kekecewaan dalam hubungan ini. Ada perasaan sangat marah, sangat kesel, sangat kecewa terhadap suatu hal. Nanti kita klarifikasi. Itu yang terjadi di sini. Kalau aku lihat, sepertinya kamu yang meninggalkan dia. Karena apa? Di sini kartunya The Hermit. Kamu menarik diri. Kamu pergi. Kamu memilih untuk sendiri dulu, untuk mencari pencerahan, untuk mencari arti atau makna atas apa yang terjadi dalam diri kamu. The Hermit. Ada kebingungan, kebimbangan, sehingga kamu butuh fokus terhadap diri kamu, untuk bisa memaknai kejadian-kejadian yang pernah terjadi. Itu yang aku lihat. Di sini ada S-Opso, dari orang ini. Sebenarnya dia sudah kepingin banget. Kepingin memulai suatu komunikasi baru. Menginginkan adanya perbincangan baru sama kamu. Terlepas entah itu dia mau minta maaf, terlepas ataukah dia mau rekonsiliasi sama kamu. Yang jelas di sini dia ingin terhubung dulu, terkoneksi dulu sama kamu. Tapi kalau aku lihat, seperti dia buntu. Nggak tahu caranya. Mungkin kamu sudah blokir dia, sehingga dia susah mencari kamu. Nggak tahu cara menghubungi kamu seperti apa. Di sini juga ada neck of sword. Kuat nih. Sudah kuat nih ingin berkuda ke kamu. Seseorang ini kepingin sekali datang ke kamu, ingin rekonsiliasi, ingin menawarkan suatu hubungan lagi kepada kamu. Ya, katakanlah minimal. Minimal bisa komunikasi dulu. Nanti sisanya terserah. Karena di sini aku lihat dia stuck. Ada ten of one. Terbebani dia dengan perasaannya. Terlepas entah dia pernah nyakitin kamu, sepertinya dia merasakan sekarang akhirnya jauh dari kamu itu beban buat dia. Terasa berat hidup tanpa kamu. Cie. Oke, kita klarifikasi kartu-kartunya ya. Virgo, kabur. Kenapa, Virgo? Aduh, sorry. Page of sword. Kenapa kamu bersikap defensif? Karena di sini kamu membutuhkan keadilan, ya. Kamu defensif saat ini memang dihiropen. Kamu menginginkan adanya kestabilan dalam diri kamu, keseimbangan dalam diri kamu. Mungkin dulunya kamu sudah berencana serius dengan seseorang di sini, sudah berencana untuk memiliki suatu komitmen yang lebih lagi. Ternyata terjadi sesuatu. Ada shocking moment dalam hubungan kalian. Itu yang membuat kamu jadi defensif. Di sini ada six of one. Tapi aku lihat ada gambaran sebenarnya dalam hati kamu. Mungkin kamu ingin memenangkan sesuatu. Memenangkan perasaan dari orang tersebut. Hanya saja seperti kamu sedang memberi pelajaran. Atau memberi waktu. Nanti deh, kalau sudah waktunya tepat, kalau saya sudah keluar dari sarang saya, dari kesendirian saya ini, menarik diri ini, mungkin ketika kamu menghubungi saya, saya baru mau berkomunikasi dengan kamu. Jadi saat ini aku lihat kamu masih memendam rasa sakit hati terhadap orang ini. Entah apa yang dia lakukan ke kamu, ya. Sampai sebegitunya. Kemudian egg of cup, ya. Kekecewaan ditinggalkan atau meninggalkan di sini. Aku lihat, ya. Ada seseorang yang ingin minta maaf sama kamu di sini. Ingin menawarkan lagi satu, apa ya, satu komunikasi. Yaitu tadi, sama seperti yang aku bilang di awal, minimal terjadi perbincangan dulu. Sisanya nanti dilanjutkan lagi. Siapa tahu dari komunikasi ini yang terjadi adalah akhirnya kalian saling mengingat lagi masa lalu, akhirnya hubungan terjalin baik lagi, dan bisa rekonsiliasi lagi. Ada gambaran seperti itu. Dan di sini juga aku melihat ada gambaran, mungkin ya bisa vice versa. Mungkin juga kamu ingin meminta maaf pada orang ini. Jadi seperti ada gambaran, mungkin sama-sama merasa bersalah. Sama-sama ingin memperbaiki, tapi sama-sama jaga gengsi. Mungkin kamu ya gengsinya yang lebih kuat, atau kamu yang memang sedang menahan diri. Kalau dari dia sih sudah nyosor terus. Ini ada lagi naik off sword ya. Sudah kencang nih energinya, bahwa memang seseorang ingin terhubung dengan kamu. Seseorang ini ingin terkoneksi dengan kamu lagi. Tinggal kamu aja kapan membuka diri. Seperti itu. Ups, jatuh. Aku lihat dalam kesendirian kamu, ketika kamu menarik diri, sebenarnya yang terjadi adalah bertolak belakang. Ada dua dualisme dalam diri kamu. Di satu sisi kamu merasa nyaman. Aku nyaman kok sendiri. Tapi di satu sisi kamu merasa sedih. Kamu nggak bisa pungkirin bahwa kamu sayang. Bahwa kamu cinta terhadap orang di sini. Tapi seperti kamu ingin memberi, entah itu memberi pelajaran, entah itu memberi waktu, entah itu apalah yang ada di dalam pikiran kamu. Tapi di sini aku lihat ini bercabang pikiran kamu. Di satu sisi kadang-kadang kamu nyaman dengan kesendirian kamu. Saat kamu menarik diri seperti sudah terlarut, berlarut dalam keasikan kamu sendiri. Tapi ada masa di mana ketika kamu saat sendiri itu, kamu teringat lagi terhadap dia. Ada gambaran kamu jadi sedih lagi. Ada gambaran bahwa sebenarnya di hati kecil kamu, kamu masih sayang sama orang ini. Jadi di sini juga energi kamu sebenarnya kuat, ingin kembali. Tapi, ya, ini diklarifikasinya. Tapi kartu-kartu utamanya kamu menolak. Jadi ada gambaran tentang bertolak belakang antara hati dan pikiran kamu, Virgo. Karena kalau diruntun ya, kalau diruntun kartu-kartunya kamu, di sini kamu menginginkan adanya suatu hubungan atau komitmen yang lebih serius. Kamu ingin memenangkan sesuatu. Ada bendera kemenangan. Ada patch of pentacle. Kamu ingin meminta maaf. Kamu mengharapkan dia datang. Kamu nyaman sama dia. Kamu cinta sama dia. Tapi di kartu-kartu yang besar tadi, itu berlawanan. Ada kekesalan, tapi di lubuk hati yang dalam, ada seperti klarifikasinya. Oke, kita klarifikasi kartu-kartu dari dia. Eps, jatuh. Sorry ya, kartunya licin. Aku pakai kartu hologram soalnya. jarang dipakai. Tangan ingin dipakai. Oke. Ada judgment. As of sort. Diklarifikasi sama judgment. Dia ingin berkomunikasi. Dia ingin ada awalan komunikasi atau memulai suatu komunikasi dengan kamu. Karena dia kepingin ada keputusan dari kamu. Di sini memang terlihat ada hal yang masih menggantung, menurut dia. Jadi dia kepingin benar-benar kayak face to face. Mungkin kemarin perpisahan kalian saling ghosting atau saling blokir, sehingga memang tidak terjadi pertemuan. Jadi tidak ada keributan yang dari mulut ke mulut, sehingga kabur gitu aja. Jadi di sini dia menginginkan komunikasi yang terjalin sama kamu. Pertama, dia butuh kepastian. Butuh pernyataan. Butuh keputusan. Sebenarnya hubungan ini mau dilanjutin atau sudah? Kalau memang sudah, tolong berikan kata putus kepada aku. Tolong berikan klunya bahwa memang kita sudah tidak ada hubungan. Karena dari sisi dia, aku merasa dia merasa bahwa hubungan ini masih menggantung. Ada yang belum tuntas. Makanya ngebet dia ingin komunikasi dengan kamu. Ada yang harus kamu jelaskan kepada dia, Virgo. Oke? Tuh, kan? That. Ada yang harus dia jelaskan kepada kamu. Ya, karena mungkin dia pingin, pingin sesuatu yang baru dalam hidupnya. Dia ingin bangkit lagi. Mungkin karena menggantung, apalagi kalau yang sudah lama ya, hubungan ini terjadi atau permasalahan ini terjadi. Menurut dia, kalau sudah dapat keputusan dari kamu, dia bisa ngambil langkah berikutnya. Jadi, dia bisa mengatur step selanjutnya. Apakah dia mau move on atau menikmati hidupnya, atau seperti apa. Itu yang dia inginkan. naik offshore ya. Keinginan dia tadi datang kepada kamu, entah apapun tujuannya. Karena di sini dia seperti lelah berjuang sendiri. Dia capek ingin membangun sesuatu, tapi tidak ada kepastian, tidak ada kejelasan. Seperti gambaran dia sudah coba berusaha untuk menghubungi kamu, mencari cara bagaimana terkoneksi dengan kamu, tapi seperti buntu, tidak ketemu jalannya, terkurung, karena apa? Ini yang dia maukan dari kamu. Tolong perjelas hubungan yang masih menggantung ini. Jadi, jangan sampai aku jadi kayak ngambang nih katanya. Karena kok tidak tuntas-tuntas, kamunya tidak ada. Sebenarnya sih gampang saja. Dia bisa saja ninggalin kamu gitu saja. Cuma sepertinya dia sangat menginginkan sesuatu. Penjelasan dan keputusan dari kamu, Virgo. Karena ya menurut dia hubungan ini masih menggantung. Dan aku lihat di sini masih saling stalking satu sama lain ya. Tidak dari kamu, tidak dari dia. Sepertinya ada yang stalking. Bukan ada. Dua-duanya nih. Oke, kartunya dah keluar. Oke, ten of one diklarifikasi dengan nine of one. Ada mentok dia. Dia terkurung, dia buntu, dia tidak tahu jalannya. Dan di sini dia masih menunggu. Menunggu. Dia buka satu nih. Ini tadi 10 tongkatnya. Sekarang dia buka satu tongkatnya. Dia mengizinkan. Seperti dia sedang membuka. Ayo hubungin aku dong. Supaya ini selesai permasalahan. Jadi dia udah buka pagar satu untuk kamu masuk. Tapi dari kamunya belum ada pergerakan. Lambat pergerakannya. Kenapa? Dia gak kuat. Dia gak kuat. Terus menanggung beban. Perasaan rindu. Kenangan masa lalu yang selalu dia kenang. Terhadap kamu. Banyak memori yang sudah kalian ciptakan yang mungkin masih berkesan di dalam hati dan pikiran dia. Di situ membuat dia sangat ingin terkoneksi lagi dengan kamu. Terlepas apapun nanti yang terjadi hubungan ini. Ada gambaran dia akan seperti ya sudah kalau memang keputusannya seperti itu. Tapi aku ingin ini dibicarakan secara benar. Energi secara keseluruhan. Di sini ada night of cup. Salah satu dari kalian sebenarnya masih mencintai. Masih mau datang. Masih ingin menawarkan perasaan cinta. Jadi hubungan ini sebenarnya masih bisa diperbaiki. Kalau di sini kebalikannya. Di sini tadi kartu besarnya seolah menolak. Padahal klarifikasinya menyimpan perasaan. Tapi kalau dia kebalikan. Padahal di dalam kartu besarnya dia ngebet. Seolah-olah pengen seperti rekonsiliasi atau apa. Tapi di klarifikasinya sebenarnya dia kepingin tegas terhadap dirinya. Terhadap hubungan ini. Ini dua-duanya sedang bertolak belakang. Sedang melawan arus kalau aku lihat. Ada energi salmon satu sama lain. Padahal sebenarnya energi keseluruhan kalian masih sama-sama memiliki perasaan yang sama. Masih sama-sama ingin datang untuk memberikan perasaan. Jadi koneksi ini masih sepertinya masih butuh sedikit perjuangan untuk saling bisa. Cobalah. Jangan terlalu ego satu sama lain. Karena memang namanya sebuah pasangan perbedaan itu ya bagus. Lebih bagus beda pendapat daripada beda perasaan. Nah, jadi gak apa-apa ribut berantem. Tapi balikan lagi. Karena kalian masih memiliki perasaan yang sama. Perasaan itu gak bisa disatukan. Tapi untuk dipahami satu sama lain. Oke, pasangan aku ternyata sifatnya begini. Ya kamu harus pahami. Begitu juga sebaliknya. Kalau sama-sama gak mau paham akhirnya sama-sama menjauh. Nanti lama-lama hilang ini. Ini pelan-pelan kalau gak ada titik temunya. Atau gak ada seseorang yang bantu juga. Atau salah satu gak ngalah. Ya, aku lihat gak ada titik temu ini hilang begitu aja. Energinya seperti itu. Kalian sama-sama akan tenggelam dengan kesendirian kalian. Aku gak ngeliat ada gambaran orang ketiga disini soalnya. Jadi lebih ke arah memang sama-sama sedang sendiri. Sama-sama yang satu sibuk menarik diri. Yang satu sibuk mungkin dengan karirnya. Dengan kegiatan sehari-harinya. Atau apalah seperti itu. Kita lihat deh outcome-nya seperti apa. Ada integration. Integration bercerita tentang sebuah prinsip nilai atau moral. Jadi disini mungkin salah satu dari kalian. Harus supaya bisa bertemu lagi. Supaya bisa bersama. Mungkin agak harus mengetepikan. Agak ke pinggir-pinggir dikit berkaitan dengan sebuah prinsip. Mungkin terlalu idealis dengan prinsip salah satunya. Sehingga ya kalau yang siapa yang salah ya dia harus cari aku. Sementara yang satunya gimana? Gue mau cari elu. Lu aja blokir gue. Geto. Jadi cobalah menepikan yang namanya prinsip atau idealisme yang sebenarnya itu membuat kalian menjadi hubungan itu renggang. Kadang-kadang ada sih yang harus kita ya sedikit kita lompat pagar lah gitu. Gak perlu terlalu menjaga yang namanya sebuah prinsipal atau norma-norma yang kamu tanamkan dalam diri kamu untuk sebuah penyatuan. Seperti itu. Di sini ada inner journey. Ada kekuatan petualangan. Ada kekuatan langkah baru, awal baru dalam hubungan ini. Ketika kalian memang sama-sama mau mengalah. Atau setelah kalian nanti sama-sama terjadi koneksi. Aku lihat sini akan ada hubungan yang membaik. Ada hubungan yang akan kalian awali, kalian mulai lagi. Kalian perbaiki. Restruktur ulang ya seperti tower ini. Jadi kalian harus membangun lagi tower yang sudah roboh tadi, yang sudah hancur. Karena aku lihat hancurnya gak gede kok sikit aja di ujung. Masih bisa diperbaikin. Cuma mungkin menanjaknya butuh waktu. Gitu aja. Filosofinya ya. Banyak kegagalan cinta di dunia ini semua hanya berlantaskan rasa ego. Itu aja. Di sini ada growth. Kalian harus bertumbuh. Jadi usia kalian itu tidak membuat suatu patokan bahwa kalian itu dewasa. Jadi di sini kalian dituntut untuk belajar sama-sama dewasa. Supaya outcome-nya terjadi. Kedewasaan sangat diperlukan ketika kalian harus terkoneksi lagi. Jadi mungkin kemarin kalian sama-sama childish, sama-sama ego, sama-sama keras kepala. Mau menang sendiri. Jadi nanti ke depannya ini harus dibuang. Kalian harus bertumbuh. Kalian harus dewasa. Menyikapi suatu permasalahan dalam suatu hubungan. Memang tidak mudah. Memang sulit. Tapi ketika kedewasaan kita sudah tertanam di dalam diri kita. Mau sebesar apapun masalah yang kalian hadapi. Itu akan kalian lewati dengan sangat mudah. Kita lihat pesan dari Angel apa nih buat kalian. Oke, di sini ada healing. Healer. Healing energies around you and this situation. Jadi mungkin di saat masa jeda ini. Mungkin ada lebih baiknya. Kalian sama-sama healing. Sama-sama memang menarik diri ya. Karena di sini juga retreat. Bercerita tentang saatnya menarik diri dulu. Sama-sama introveksi diri. Healing. Recovery. Flashback. Apa yang sudah terjadi. Timbang-timbang. Sebenarnya minus plusnya seperti apa. Jadi kalian tahu apakah memang hubungan ini masih bisa dipertahankan atau tidak. Oke, di sini ada pregnancy. Mungkin yang sedang berpasangan ya. Yang sedang berpasangan hati-hati menarik dirinya jangan lama-lama. Siapa tahu mungkin salah satu pasangan kalian ada yang sedang hamil. Atau ya katakanlah di sini memang di sini saatnya. Kalau mungkin baik Virgo yang wanita atau yang punya pasangan. Mungkin ada waktu yang pas untuk lagi subur-suburnya. Kalau ada yang berencana punya anak. Silakan. Mungkin ini adalah bulan-bulan baik untuk kalian menciptakan keturunan. Seperti itu. Sedikit melenceng ya. Tapi ya seperti itu. Barangkali memang ada kaitannya. Memang mungkin ada salah satu dari kalian yang sedang reading di sini. Mungkin ada yang sedang hamil atau apa. Dijaga kesehatannya. Ya. Diperbaiki hubungannya. Kasian baby-nya. Seperti itu. Oke. Virgo, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Bijak-bijak dalam menyikapinya. Yang baik-baik silakan adaptasi. Yang nggak baik, abaikan saja. Aku hanya berharap readingan ini bermanfaat dan resonate buat kalian. Terima kasih sudah menonton. Bye Virgo.